Hai mulai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Audzubillahiminasyafonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kali ini kita angkat satu ayat Sebenarnya Tema pada kesempatan ini Ayat yang akan kita angkat Sebenarnya sudah banyak Dalam Quran Masalah Setiap Rasul itu Diutus Selalu membawa Rangkaian keterangan ilmiah dari Allah Banyak ayat-ayatnya Ini salah satunya surat Rum Surat ke-30 ayat ke-47 Audzubillahiminasyafonirrojim Walakad arsalna min koblika Rusulan Ila paumihin Sampai situ dulu Ini kalimat Kata kerja Berarti unsurnya adalah Subjek Minimal itu ada Subjek Keterangan kerja Kalau kalimat kata kerja itu minimal itu ya Tapi kalau disini ada Objeknya kan Objeknya Rusulan kan Subjeknya Nahnu Jadi Yaitu Sungguh Kami Mengutus Rosul-rosul juga bisa Langsung ke objek ya Mengutus Rosul-rosul Kepada bangsa mereka Mereka Ke rosul-rosul Sebelum Anda Atau begini juga bisa Yaitu Sungguh Kami mengutus Sebelum Anda Para rosul Kepada Bangsa mereka Kak Yang disini Nabi Muhammad Maksudnya Jadi sebelum Nabi Muhammad itu Kami juga mengutus Rosul-rosul Para rosul Kepada bangsanya masing-masing Maka Fajau Hum Berarti subjeknya disini Hum Dari Ja'a Ya'ji'u Jai'an Maj'ian Bi Semenengan Artinya Mendatangkan Jadi disini Subjeknya Hum Mereka Mereka itu kemana Merujuknya Ke rusulun Gitu Ko rusulan ini ya Para rosul yang Diutus kepada Bangsa mereka itu Maka Mereka Mendatangkan Kepada mereka Nah Mereka disini Siapa Kau mihim Bangsa mereka Gitu Jadi Jangan sampai ketuker ya Mereka subjeknya itu Rosul-rosul Yang ini Mereka objeknya Kau mihim Maka Pakai trikat Bahasa juga Maka mereka Dalam kurung Para rosul itu Mendatangkan Kepada mereka Dalam kurung Bangsa mereka Rangkaian Rangkaian Keterangan ilmiah Lagi ya Yaitu Sungguh Kami Mengutus Sebelum Anda Para rosul Kepada Bangsa mereka Maka Mereka Para rosul itu Mendatangkan Kepada Mereka Bangsanya Bangsa mereka Rangkaian Keterangan Ilmiah Jadi Sama-sama Yang didatangkan Itu adalah Rangkaian Keterangan Ilmiah Baik Nabi Muhammad Dari mulai Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Semua Nabi Bajinati Semua Begitu Selanjutnya Pantakomna Minal Lajina Ajaromu Selanjutnya Intakoma Dari Nakoma Yan Kimu Nakaman Min Sama dengan Intakoma Min Artinya Membalas Atau Menyiksa Jadi disini Subjeknya Nahnu Kami Membalas Dari Mereka Yang Berbuat Jahat Jadi Yang Mereka Ini Kembali Kesini Lagi Jadi Ada Bangsa Para rosul Yang Berbuat Baik Ada yang Berbuat Jahat Nah Untuk Yang Berbuat Jahat Ini Penjelasannya Kami Membalas Menyiksa Mengazab Memberi Azab Dari Mereka Yang Berbuat Jahat Wakan Hakon Alayna Nasrul Mu'minina Yaitu Ini kalimat Kata benda Kan Dengan Kana Berarti Hakonnya Ini Menjadi Keterangan Menjadi Objektif Atas kami Atas Kebijakan Kami Atas Kebijakan Kami Pertolongan Para Mumin Mumin Artinya Dari Apa Yang Didatangkan Oleh Para Rasul Pertama Gini Poinnya Poin Yang Pertama Disini Kita Tangkep Disini Dulu Disini Ada Hum Hum Itu Adalah Para Rasul Jadi Subjek Yang Mendatangkan Langkaian Keterangan Ilmiah Kepada Mereka Itu Adalah Para Rasul Disini Yang Digunakan Bukan Allah Walaupun Jadi Secara Metodis Bentuk Berpikirnya Harus Jangan Yang Mendatangkannya Adalah Para Rasul Allah Sebenarnya Yang Mendatangkan Tetapi Melalui Para Rasul Kan Banyak Di ayat-ayat Lain Nanti Misalnya Sesungguhnya Dia Al-Quran Itu Adalah Kaul Kaul Rasul Karim Perkataan Rasul Yang Mulia Nah Kalau Dipahami Satu Ayat Begitu Nanti Metodologinya Atau Metode Berpikirnya Nggak Ada Disitu Bahwa Yang Diucapkan Rasul Itu Bukan Ucapannya Sendiri Bukan Ucapan Yang Dibuat Oleh Rasul Terus Dicatat Menjadi Satu Kitab Bukan Begitu Semua Dari Allah Jadi Metodologinya Harus Begitu Metode Berpikirnya Harus Seperti Itu Sama Seperti Ini Ya Pada Hakikatnya Yang Mendatangkan Itu Allah Ya kan Allah Alamal Quran Ada Fungsinya Allah Itu Alamal Quran Diajarkan Kepada Rasul Rasul Itu Yang Menyampaikan Kembali Ke Bangsa Mereka Masing-masing Disini Bahasanya Mendatangkan Mereka Para Rasul Itu Mendatangkan Kepada Bangsanya Itu Rangkan Keterangan Ilmiah Itu Satu Poin Ini Di sudut Allah Kalau Mereka Si Bangsanya Itu Ber Berbuat Tindak Kejahatan Itu Kami Allah Mengazab Membalas Seperti Itulah Yang Dikatakan Di kalimat Selanjutnya Itu Kebijakan Kami Untuk Membela Orang-orang Mumin Jadi Disini Bukannya Para Rasul Tapi Orang-orang Mumin Artinya Kalau Dilihat Dari Ayat-ayat Yang Lain Mumin Itu Sebagai Pelaksana Sunnah Rasul Apa Yang Dilakukan Rasul Itu Dilaksanakan Juga Oleh Mumin Wala Jinama Ahu Itu Mendapat Pertolongan Seorang Mumin Ini Orang-orang Mumin Ini Sama-sama Mendatangkan Rangkaian Keterangan Itu Kepada Bangsanya Masing-masing Disini Seperti Itu Bisa Ditangkap Maksudnya Kenapa Disini Rasulan Disini Mumin Karena Wala Bagaimanapun Al-Quran Atau Ajaran Allah Disampaikan Oleh Allah Kepada Rasul Dan Seterusnya Secara Estapet Dan Semua Itu Secara Sebagai Muminun Allah Memberi Pertolongan Sudah Sudah Menjadi Kebijakan Allah Memberi Pertolongan Kepada Mereka Dalam Hal Mendatangkan Tadi Bahasanya Mendatangkan Kita singkat Aja Da'wah 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 Allah Da'wah Ajaran Allah Itu Ada Pelindungan Ada Pertolongan Dari Allah Ada Ma'unah Ya Kalau pakai Logika Terbalik Kalau Mumin Merasa Mumin Tapi Tidak Ada Pertolongan Dari Allah Berarti Apa Dipertanyakan Kemuminannya Masalah Ininya Berarti Fungsi Atau Kinerja Atau Kerja Jauh Ini Jauhum Bilbayinatin Ini Tidak Ada Berarti Bisa Diterima Tidak Begitu Logikanya Aku Mumin Belajar Quran Tapi Tidak Menyampaikan Kembali Ke orang Lain Buat Sendiri Aja Kan Sekarang Banyak Orang Belajar Quran Buat Sendiri Aja Saya Belum Mampu Menyampaikan Kembali Ke orang Lain Memang Ke Anaknya Nggak Bisa Ke Istrinya Nggak Bisa Kan Begitu Yang Penting Itu Ada Kerja Atau Perbuatan Mendatangkan Apa yang Sudah Didapat Dari Pelajaran Dari Allah Melalui Para Rasul Itu Estafet Itu Disampaikan Kembali Ke Yang Lainnya Kepada Siapapun Termasuk Keluarga Kan Gitu Jadi Logis Nggak Ini Kenapa Ada Kebijakan Allah Yang Pasti Secara Objektif Memberi Pertolongan Kepada Mumin Itu Karena Ini Karena Mumin Itu Mendatangkan Rangkaian Keterangan Ilmiah Kepada Mereka Ini Sama Aja Dengan Apa Sama Nilainya Itu Sebagai Janji Pasti Bagi Kami Kamilah Pelakunya Kalau Dilihat Dari Sini Berarti Melakukan Pertolongan Mumin Pertolongan Mumin Ya nanti Kalau Di Lebih Diperluas Lagi Ayat-ayatnya Kan Banyak Itu Semua Tentara Semesta Kenyataan Hidup Ini Pasti Alam Yang ada Di Langit Yang ada Di Bumi Itu Sebagai Tentara Menurut Allah Itulah Bara tentara Itulah Yang untuk Nasrul Mumin Membantu Mumin Termasuk Yang Ibadah Lanak Orang-orang Kapir Pun Bisa Menjadi Penolong Buktinya Kan ada Abu Talib Walaupun Kupur Tetap Membantu Rasulullah Melalui Hal-hal Seperti Itulah Allah Alaina Kuna Fa'ilin Kalau di Ayat lain Itu Dua Poin Kalau Kita Lihat Di Sini Yang ketiga Itu Tadi Setiap Rasul Itu Dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Selalu Mendapatkan Rangkaian Keterangan Dari Allah Secara Ilmiah Rangkaian Keterangan Ilmiah Dari Allah Dan Disampaikan Kembali Ke Kaumnya Makanya Jangan Heran Nanti Ini Menjadi Penilaian Kalau Merasa Mumin Masih Juga Ada Azab Ya kan Salah satunya Ini penyebabnya Tidak Menyampaikan Diperkuat Lagi Dengan Misalnya Tidak 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 Akan Ada Azab Kalau Sunnah Rasul Ada Disitu Tidak Akan Ada Azab Kalau Di Kaum Itu Di Penduduk Baik Yang Kelompok Kecil Sampai Yang Terbesar Itu Apa Tadi Tuh Wa Makana Lumu'azibam Wahum Yastogfirun Ada Tindakan Islah-islah Perbaikan Perbaikan Di dalam Perbaikan Di dalam Pelaksanaan Sunnah Rasul Tentu Ada Penyampaian Rangkaan Keterangan Kan Begitu Cara Melihatnya Seperti Itu Jadi Azab Itu Berlaku Ini Salah Satunya Itu Ini Kalau Punya Ayat Tidak Disampaikan Kembali Ke Yang Lainya Gitu Makanya Kan Sering Saya Sampaikan Di Berbagai Kesempatan Itu Jangan Merasa Benar Sendiri Itu Maksudnya Apa Kalau Mereka Persepsinya Kalau Dia Merasa Benar Sendiri Berbeda Dengan Apa Yang Kita Pahami Kalau Kita Memahami Jangan Merasa Benar Sendiri Makanya Dikasih Ke Orang Gitu Kita Kasih Ke Orang Kebenaran Itu Sampaikan Lagi Ke Orang Lain Itu Yang Dimaksud Dengan Jangan Benar Sendiri Gitu Saya Sering Ketemu Ayo Udah Kayak Benar Sendiri Harus Harus Merasa Benar Tapi Bukan Persepsi Kita Ini Ini Harus Kita Harus Merasa Ini Benar Kalau Untuk Menyampaikan Ke Orang Lain Harus Merasa Benar Rasa Itu Apa Makna Orang Kalau Nggak Punya Makna Dalam Hidup Dia Nggak Punya Rasa Kayak Gitu Misalnya Minum Kopi Dia Nggak Tahu Perbedaan Makna Mana Yang Manis Mana Yang Pahit Mana Yang Asin Dia Nggak Bakal Tahu Maknanya Makna Itu Kan Pengetahuan Pengetahuan Kita Itulah Makna Maksud Ilmu Dia Nggak Bakal Bisa Merasakan Kalau Nggak Tahu Kalau Itu Manis Dia Nggak Bisa Ngomong Nggak Bakal Bisa Ngomong Itu Manis Kalau Nggak Ngerti Nggak Diajarkan Kalau Itu Manis Itu Rasa Kalau Kita Bicara Masalah Rasa Makanya Quran Itu Kalau Dibaratkan Makanan Itu Dikonsumsi Dia menjadi Rasa Kita Menjadi Tahu Maksudnya Mana Yang Hak Mana Yang Batil Mana Yang Yang Buruk Rasa Rasanya Ini Jadi Harus Pakai Perasaan Kan Sekarang Kan Dibunuh Kan Begitu Kalau Menilai Suatu Jangan Pakai Perasaan Justru Pakai Perasaan Yang Jadi Masalah Perasaan Perasaan Siapa Harus Perasaan Quran Gitu Pemahaman Quran Gitu Jangan Subjektif Menurut Kita Sampai Sini Ada Pertanyaan Maksudnya Maksudnya Tadi Kan Kita Menyebutnya Yaitu Yang Demikian Menjadi Objektif Adalah Objektif Atas Kebijakan Kami Ini Pokok kalimatnya Di belakang Pertolongan Mu'min Menjadi Objektif Atas Kami Gitu Makanya Disini Yang Demikian Itu Kan Belum Dicari Tadi Belum Ditanya Mana Pokoknya Ini kan Kalimat Kata Benda Kalimat Kata Benda Unsurnya Itu Pokok Kalimat Dan Keterangan Kalimat Jadi Pokok kalimatnya Nasrul Mu'minin Keterangannya Hakon Ala Inah Gitu Kalau Dia Tidak Pakai Kanak Dan Inah Jadi Gimana Hakun Hakun Ala Inah Nasrul Mu'minin Kalau Pakai Inah Inah Hakun Ala Inah Nasrul 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 Mu'minin Gitu Jadi Ada yang Pokok kalimatnya Di belakang Pokok itu Syarat Syarat Muptada Itu Harus Marifat Gitu 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 Pertolongan Mu'min Gitu Orang-orang Mu'min Objektif Atas Kebijakan Kami Gitu Tadi Belum Dibahas Tadi Makanya Terjemahnya Tadi Agak Membingungkan Kan Bagus Pertanyaannya Seperti Seperti Sama 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 Ini Di belakang Belakang kalimat La Ayatin Diulil albat Inna Inna Pake Ina Pake Ina Pokok harus Patah Yaitu La Ayatin Gitu Sama Kayak Ini Di belakang Jadi Enggak harus Di depan Tetapi Harus Marifat Dia Kalau La Ayatin Itu kan Tidak Marifat Tapi Kalau Liulil Albab Menjadi Naktun Bagi La Ayatin Menjadi Marifat Dia Jadi Satu Bundel Pembuktian Pembuktian Ilmiah Bagi Yang Berhati Mantap Adalah Fi Kolkisamawati Walart Dia Harus Marifat Kayak Suratun Anjal Naha Wa Farad Naha Wa Anjal Nafi Ha Ayatin Bayin Atin La Alakum Tadak Karun Suratun Itu kan Dia Nakiro Kan Tapi Kalau Suratun Anjal Naha Kalau Misalnya Surat 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 yang Mana Kan Belum Menentu Belum Marifat Tapi Kalau Surat Yang Dikami Turunkan Kepadanya Yang Ini Yang Ini Yang Ini Sudah Menentu Buku Buku Yang Mana Belum Menentu Tapi Kalau Buku Itu Buku Yang Merah Itu Buku Yang Ini Yang Ini Sifatnya Melekat Pada Buku Itu Menjadi Marifat Satu Bundel Tapi Bacanya Mengartikan Satu Bundel Nah Kayak Ini Kan Ini Nasru Marifat Nakiro Tapi Kan Harus Ini Dikesertakan Sebagai Kata Majemuk Mudof Ilaih Jadi Majemuk Marifat Kalau Keterangannya Bisa Marifat Bisa Enggak Tidak Harus Marifat Itu Syarat Syarat Untuk Syarat Untuk Pokok Kalimat Harus Marifat Gitu Ada Lagi Yang Yang Kalimat Jangan Itu Ini Bisa Kami Telah Mengutus Para Rasul Ya Sungguh Kami Telah Mengutus Para Rasul Para Rasul Kepada Bangsa Mereka Sebelum Anda Gitu Bisa Kalau Indonesia Ini Terkadang Itu Ya Harus Dibolak Balik Kalau Terjemah Itu Biar Lebih Menunjukkan Maksudnya Gitu Kalau Bahasa Kurannya Begini Aja Susunannya Objek Disini Keterangan Tujuan Sebelum Anda Kalau Begini Kan Yaitu Sungguh Kami Mengutus Sebelum Anda Para Rasul Harus Harus Agak Ada Intonasi Baru Biar Jelas Itu Sungguh Kami Mengutus Sebelum Anda Para Rasul Kepada Bangsa Mereka Yang Enak Kan Yang Tadi Sebenarnya Dalam Bahasa Indonesianya Maksudnya Nanti Kan Ada Latihan Disini Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kan Subjek Selalu Di Depan Objek Keterangan Kerja Di Tengah Objek Di Belakangan Gitu Kan Kaedah Kata Bahasa Indonesia Begitu Ada Lagi Kalau Enggak Ada Kita Beralih Kelatur Terima kasih telah menonton!